Diamnya Niki Niki percaya bahwa masih ada sebagian orang yang pintar Yang ngerti kalau itu adalah berita hoax dan fitnah Tapi ada beberapa orang juga yang punya pikiran kalau itu adalah betul Jadi Niki harus mengklarifikasi disini Niki tidak pernah membuat cuitan di twitter mengenai film G30 SPKI tersebut Dan itu bisa di cek di account twitter Niki Karena apapun yang Niki posting di instagram Itu pasti ada di twitter dan di facebook Kalau tidak terkonek berarti itu bukan kerjaan Niki Dan Niki juga bukan orang yang bodoh ya Untuk melakukan hal tersebut Karena Niki tidak mengerti soal politik Niki juga tidak tahu Tidak terlalu paham dengan film G30 SPKI itu Jadi Itu bukan Niki sama sekali Itu hoax dan kalau Niki bilang disini Niki terzolimi Kayaknya kurang tepat Yang betul adalah Niki dimanfaatkan namanya Untuk sebagian orang Niki gak tahu untuk dipergunakan sebagai apa Tapi Niki sih udah ikhlas aja Mudah-mudahan orang yang menzolimi Niki Jahati Niki sampai separah ini Orangnya sehat-sehat aja Dia memperni dosa-dosanya Pokoknya Niki mah maunya Tidak mau diperpanjang Tapi Kalau memang bisa Ada orang yang bisa membuktikan Kalau itu adalah Twitter asli Niki Silahkan Cuman disini jadi semuanya direpotkan Niki juga mau meminta maaf Pada pihak kepolisian Kepada Bapak Jenderal Panglima TNI Karena sudah Karena adanya berita salah paham ini Mereka jadi direpotkan untuk Laporan-laporan yang tidak penting Begitu Padahal ini jelas-jelas hoaks Dan jelas-jelas witnah Tapi Ya itu tadi Kalau memang Ada sebagian orang yang ingin melaporkan Langkah baiknya Klarifikasi dulu ke Niki Karena Niki juga menaruh Nomor telepon Manajemen di Instagram Niki Dan ada email juga Tapi kan mereka punya Punya apa Punya Kemauan sendiri Untuk langsung melaporkan Niki Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.